Bipom RI mengklaim sudah melakukan pengujian sampel pada obat sirup, baik sisa dari pasien bahwa langsung ke tempat produksi terkait temuan kasus gagal ginjal akut pada anak yang terjadi di sejumlah daerah dan menyebabkan satu balita meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan dan hasil uji tersebut, kader bahan baku yang digunakan dalam proses pembuatan obat sirup Proxion sudah sesuai dengan standar dan mutu dari obat yang sudah dilakukan pengujian di laboratorium Bipom. Selain itu, tempat produksi obat sirup juga turut diperiksa dan hasilnya sama, yakni sudah memenuhi syarat atau sesuai standar sesuai dengan aturan Bipom. Namun penghentian peredaran obat sirup Proxion masih dilakukan oleh Bipom agar memberikan rasa aman pada warga, hal itu disampaikan langsung dalam konferensi pers pada Bipom Rabu Siang. Adanya sirup obat yang diduga menjadi penyebab kasus GGAPA. Badan POM melakukan langkah-langkah responsif, profesional, berbasiskan sains dengan data dukung lengkap, kemudian melakukan investigasi penelusuran, pengambilan dan pengujian sampel, dan pemeriksaan kesarana produksi. Badan POM telah melakukan penelusuran sampling dan pengujian terhadap sampel pada tanggal 2 hingga 3 Februari 2023 sebagai berikut. Sampel pertama adalah sampel sirup obat sisa obat pasien, kemudian sampel sirup dari peredaran, sampel sirup dari tempat produksi yang merupakan retained sampel dengan nomor batch yang sama dengan sampel yang dikonsumsi oleh pasien. Kemudian sampel sirup dengan batch yang berdekatan dengan sampel sirup sisa obat pasien, kemudian sampel bahan baku sorbitol yang digunakan dalam proses produksi, dan sampel sirup lain yang menggunakan bahan baku dengan nomor batch yang sama. Ada dua jenis produk sirup. Sebagai bagian dari proses investigasi, Badan POM juga telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 3 Februari 2023, kesarana produksi terkait cara pembuatan obat yang baik, yang meliputi aspek penting penjaminan mutu, antara lain pengujian mutu bahan baku dan sirup obat, proses produksi kualifikasi pemasok termasuk pemastian rantai pasok, dan dari hasil pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa sarana produksi masih memenuhi persyaratan CPUB. Perlu kami sampaikan dari hasil pengujian terhadap tujuh sampel yang tadi sudah disebutkan, hasil semua pengujian sampel tersebut adalah memenuhi syarat. BIPOM juga terus mengiwa kepada warga agar tetap membeli obat di tempat resmi dan mengkonsumsi obat sesuai dengan anjuran dokter. Zen Palep, Piduta TV, Banjarmasin